Intro Hai, jumpa lagi dengan Gio Bleng Gunawan Saya akan masak pangsit yang tidak biasa ya menurut saya Karena saya biasanya masak pangsit tidak seperti ini Beda banget, bedanya dimana ini resep kuno Saya juga tertegun-tegun lihat resepnya mama saya waktu kursus itu ya Namanya piangsit, ada bahasa huruf kanjinya piangsit Cuma karena lidah kita terlalu sulit ya jadinya pangsit Resepnya seperti apa berbeda sekali Kita langsung praktekin 100 gram daging babi Saya pakai kisi ya Saudara bisa pakai jenis apa saja 50 gram udang kupas 1 sendok bawang putih goreng 1 sendok bawang merah goreng Ini ada ebi 1 sendok makan Tulang-tulang ayam Jadi saudara kalau masak Diambil filet tulangnya jangan dibuang Bisa dibuat kaldu ya Telur 1 kulit pangsit Saya sarankan belilah kulit pangsit yang tipis Ini tidak endorse ya Ini juga kurang tipis menurut saya Tapi ini sudah lumayan Daed Bawang daun 4 bawang putih Bumbu dasar Seperti biasa Merica Kaldu jamur Garam gula Kecap asin Dan Arak atau angciu Air Bawang putihnya Degeprek Kita beri Minyak goreng Sekitar 2 sendok makan gitu ya Lalu kita tumis Bawang putihnya Dan Setengah sendok teh Kalau saudara Tidak punya yang bobok Pakai yang segar Tidak apa-apa Kita tumis Sampai layu Sampai wangi ya Biar Tidak wangi Kita masukkan Tulang-tulang ayam Untuk membuat salju Saya masukkan air Airnya Terserah Kalau saudara Keluarga saudara Suka Kelabannya Bisa dibanyakin Semakin banyak tulangnya Rasa kaldu Semakin terasa ya Ini Saya pakai tulang ayam Bisa pakai tulang sapi Atau tulang babi juga Terserah Bebas Dagingnya dipotong kecil-kecil Supaya blendernya Tidak bekerja keras Masukkan daging babi Masukkan 1 sendok makan Bawang putih Dan bawang merah 1 sendok makan FB Yang kecil-kecil Masuk juga Jainya segini Setengah sendok teh Tutup Masuk Ini Ini saya pakai Kecepatan Tinggi ya Dan turbo Nah Turbo Nah Dagingnya Sudah lembut Kayak gini ya Udangnya Cukup dipotong-potong Biar masih terasa Teksturnya kenyal Bawang daun Dipotong-potong Seperti Kayak untuk Bakuang gitu Udang masuk Bawang daun Masuk Telur Yes Telurnya bagus ya Kuningnya utuh Masuk Ini arak 1 sendok teh Kecap asin 1 sendok teh Minyak wijen 1 sendok teh Mericanya Saya kasihi Setengah sendok teh Biar terasa Pedas-pedasnya Gitu ya Kaldu jamur Setengah sendok teh Gula Setengah Sendok teh Saya tidak pakai garam ya Takut asin Sudah ada kecap asinnya Kita aduk semua Teksturnya seperti ini ya Jangan lupa Selalu diicip ya Enak Harus diicipi Karena kalau tidak diicipi Nanti sudah matang Anyet Sudah matang keasinan Ya Saya sarankan Pilih kulit pangsit Yang setipis mungkin ya Jangan yang tebal Tidak enak Saya ada Langganan Dikimua Tidak promosi ini Dia kulit pangsitnya Tipis banget Tidak ada pengawet Tiga hari saja Tahannya Cuman males beli Jauh ya Nah ini Lumayan ini Tingkat tipisnya ya Boleh lah ya Beli di supermarket Banyak Seperti ini Jangan besar-besar Takut Tidak matang Karena ini Mentah Gini ya Gini Ujungnya Dikasih air Ditemukan Ini dikasih air Di balik Di balik Seperti perahu Seperti begini Kasih air Ya apa Punya nyai duni Coba dilihat Dari dekat Tidak dilihat lagi Nih Punyaku Gak 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 Kalah Apa ya Liatan Liatan Gak gampang loh Ini ya Ini kasih air ya Ini diginikan T.E. Nova Juga jelek Kakakku Tidak Gini ya Gini ya Ini loh Ditarik Gini loh Nah Nah Cuman ditemukan aja Loh Cantik kan Bentuknya Melengkung Melengkung Kayak perahu Wah Kebalik Posisi ini Kebalik Nah Posisi ini Kebalik Guys Sorry Nah Akhirnya Setelah sekian Bulan Purnama Bisa bagus Gampang kan Ditemukan Begini Ini Nah Sweet Gitulah aja Loh Sudah selesai Yuk Satu sendok teh Munjung Gula Garam Satu sendok teh Segini Kaldu jamur Nah Kasih merica Biar ada pedas-pedasnya Satu sendok teh Minyak wijen Kurang asin Jadi Lebih baik Kurang ya Daripada Kelebih Kalau Kehasilan Susah Untuk Mengkoreksinya Ini Saya tambahkan Garam Kalau Kuahnya Sudah mendidih Begitu Kita Keluarkan Tulangnya Kita Keluarkan Tulangnya Kita Masukkan Ya Guys Tunggu Pateng Sebentar Bawang Bawang daun Dipotong Seperti Untuk Bakwan Cukup Yang bagian Ijo ke belakang Dibuang Tidak beraroma Kalau Pangstinya Sudah Sudah Mateng Sudah Sudah Mateng Begitu Baru Kita Masukin Bawang daunnya Kalau Minyaknya Sudah Panas Kita Goreng Digoreng Sampai Coklat Coklatan Kita Icipin Kuah Kaldu Tulangannya Banyak Jadi Terasa Kalau Air Aja Pesti Berbeda Rasanya Jadi Untuk Kuahnya Ini Bisa Pakai Tulang Ayam Tulang Babi Tulang Sapi Terserah Seger Kulitnya Kiwir Kiwir Lembut Enak Ada Telur Tadi Ada Ebinya Ada Udang Ada Daging Babi Mantul Seger Guys Kita Coba Yang Goreng Renyah Api 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 Setelah Panas Baru Dibasukkan Tapi Jangan Besar Apinya Takut Bagian Dalamnya Kan Dagingnya Itu Daging mentah Takutnya Kalau Apinya Besar Kulitnya Sudah Matem Dalamnya Belum Matem Enak Enak Dicolol Sama Sambel Menurut Saya Kok Aneh Tanpa Tepung Gimana Rasanya Gimana Modelnya Apa Enak Takut Aneh Tapi Ternyata Enak Otentik Bisa Dicoba Ikuti Resep Saya Karena Tanpa Tepung Teksturnya Langsung Terasa Keset Tapi Lembut Enak Karena Perpaduan Babi Udah Dan Ebi Coba Ini Haru Dijual Berapa Harganya Premium Mantul Bila Anda Suka Dengan Video Saya Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Bye Bye